Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Perenungan kita pada hari yang baru ini diambil dari buku Thought from the Mount of Blessing, halaman 17, paragraf yang pertama, yang bertuliskan, Di tengah situasi zaman yang semakin kacau dan tidak menentu adalah tuntutan kita untuk tetap selalu mengikuti perkembangan dan inovasi yang terus bergerak sangat cepat. Pandangan kita terhadap berkat juga hanya berfokus pada berkat materi saja. Karenanya, kita dibuat sibuk untuk terus mengembangkan diri, mengejar berkat dalam tanda kutip berkat materi, sehingga pada akhirnya kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengutamakan diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan untuk berbangga hati atas segala pencapaian dan keberhasilan yang kita capai. Tidakkah salah untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengumpulkan berkat materi yang telah Tuhan siapkan? Akan tetapi, apakah pencapaian dan pandangan kita hanya sebatas itu saja? Ada hal yang jauh lebih penting yang boleh menjadi perhatian kita, yaitu mengenai pengembangan karakter kita. Karena pada akhirnya, apa hal yang kita bawa ke dalam kerajaan surga? Ya, karakter. Yesus yang merupakan teladan kita dalam Filipi 2 ayat 6-7 telah memberikan gambaran dan contoh yang dapat kita tiru. Dikatakan, Menjadi hamba merupakan tantangan bagi kita, di mana diri harus ditanggalkan dan mengundang roh Allah, dan roh Allah harus diam dalam kehidupan kita. Roh Allah akan memampukan kita untuk menanggalkan kecenderungan diri dan menggantikannya dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Sehingga dalam Masmur 149 ayat 4 dikatakan, Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kembali mengajak kita untuk menanggalkan kecenderungan diri kita dan menggantikannya dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Sehingga pada akhirnya, kita dapat menjadi orang-orang yang dimahkotai Tuhan dengan keselamatan, suatu berkat yang jauh lebih berharga, daripada berkat materi, dan pada akhirnya dipersiapkan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.